Ketika Zuen Lin melihat keadaan Long Xiaotian yang menyedihkan, dia merasa lega. Dia perlahan berjalan ke depan Long Xiaotian dan menginjak dada Long Xiaotian dengan kaki kanannya. Dia mencibir dan berkata, Aku hampir takut padamu tadi. Kupikir kau luar biasa, ternyata kau hanyalah seorang pengecut yang tidak berguna. Zuen Lin sangat bangga dan melanjutkan, Saya dengar Anda adalah ayah kandung Zua Wen. Itu adalah ibu kandung Zua Wen. Orang tua bajingan itu sekarang ada di tanganku. Ini benar-benar karma. Meskipun aku tidak dapat menemukan keberadaan bajingan itu sekarang, jika orang tua bajingan itu ada di tanganku, maka aku akan bersenang-senang. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati semudah itu. Aku akan menangkapmu dan menyebarkan berita itu untuk memaksa Zua Wen muncul. Lalu, saat dia datang, aku akan membunuhmu di depannya. Haha, aku benar-benar ingin melihat seperti apa ekspresi bajingan itu saat melihat orang tuannya dibunuh di depannya. Zuen Lin tertawa keras, wajahnya mulai berubah menyeramkan. Gong Zifan dan Yin Gu Yun saling memandang dengan cemas. Mereka membenci Zuen Lin dalam hati mereka. Bagaimanapun, merekalah yang merawat Feng Xiao dan Long Xiao Tian. Orang ini mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Namun, mereka berdua tidak berani berdebat terlalu banyak. Bagaimanapun, latar belakang Zuen Lin sangat kuat. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Pada saat ini, pertarungan antara Master Gerbang Raja Binatang dan Luhantian telah berakhir. Meskipun Luhantian mengandalkan baju perang emasnya untuk melawan binatang Giyokganas dan berada dalam posisi tak terkalahkan. Namun, binatang Giyok Kejam hanya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ia menggunakan kartu truf yang sangat mahal. Ia benar-benar meninju baju perang berlapis emas di tubuh Luhantian dan menembus dada Luhantian. Kemudian, ia dengan kejam melemparkan Luhantian ke tanah. Pada saat ini, binatang Giyokganas itu memegang leher Luhantian dengan satu tangan dan berjalan perlahan. Aura tirani di tubuhnya belum hilang. Banyak kultifator di sekitarnya tidak berani mendekati binatang Giyokganas itu. Dan semua eselon atas Ryuka dikalahkan. Beberapa tewas, beberapa terluka, sebagian besar ditangkap hidup-hidup. Dan pasukan Ryuka dikalahkan oleh susunan pembunuh Zuen Lin. Lebih dari 70 persen pembudidaya Ryuka tewas dan 30 persen dari mereka ditangkap. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran ini, Ryuka mengalami kekalahan. Haha, ini adalah kemenangan yang hebat. Kalau bukan karena aku, kamu mungkin tidak menang. Zuen Lin menginjak Long Xiao Tian, tertawa bangga, bersemangat, dan sangat arogan. Susunan Immortal Master Su tak tertandingi. Kali ini, itu semua berkat Immortal Master Su. Kami pasti akan melaporkan masalah ini kepada Lord Sakiamuni saat kami kembali. Yin Guyun tersenyum dan berkata dengan senyum menyanjung. Gong Zifan dan Violen Jadebis tidak mengatakan sepatah katapun. Sebenarnya, mereka bertiga tidak yakin dalam hati mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, identitas Zuen Lin ada di sana. Itu, sisa-sisa Ryuka ini sungguh menyedihkan. Tapi kamu tidak perlu menyalahkanku. Kamu hanya bisa menyalahkan Suawan itu. Dia berani menyinggung perasaanku dan kemudian lari ketakutan. Sampai sekarang, aku masih belum bisa menemukannya. Karena aku tidak dapat menemukan bajingan itu, aku hanya bisa melampiaskan amarahku pada orang-orang dan kerabatnya. Kau bisa menyalahkan bajingan itu. Haha. Zuen Lin sangat bangga. Orang-orang Ryuka melihat Zuen Lin menghina Suawan secara lisan dan melotot ke arahnya. Di hati semua orang Ryuka, Suawan memiliki status tertinggi. Mereka hampir memuja Suawan seperti dewa. Mereka tidak akan membiarkan Suawan dihina. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Tepat saat Zuen Lin selesai berbicara, sebuah suara yang sangat dingin terdengar, bergema di udara di atas perkemahan keluarga Long yang hancur. Zuen Lin kini bersemangat dan menjawab tanpa berpikir, tentu saja aku berbicara tentang Suawan itu. Bajingan itu pengecut dan hanya tahu cara bersembunyi. Dia bukan hanya bajingan, tapi dia juga pengecut. Jadi kaulah bajingan yang membicarakan aku di belakangku. Suara ilusi itu muncul lagi. Wajah Zuen Lin menegang. Matanya muram. Dia menatap langit dan berkata, siapa itu? Kenapa kau masih bersembunyi? Keluarlah. Bukan hanya Zuen Lin, Ying Guyun, Gong Zifan, dan Violin Jadebis, yang berdiri tidak jauh di belakang Zuen Lin, terkejut. Mereka tidak tahu dari mana suara itu berasal. Seolah-olah suara itu muncul begitu saja dan bukan milik siapapun. Zuen Lin baru saja selesai berbicara ketika dia mendengar hembusan angin sepoi-sepoi di belakangnya. Dia terkejut, dan tepat saat dia hendak berbalik, hembusan angin dari telapak tangan bersiul dan menghantam pelipisnya dengan keras. Apa? Suara tamparan yang keras bergema. Zuen Lin pusing karena tamparan itu. Dia berputar dua kali di tempat dan nyaris tidak bisa berdiri diam. Dia berdiri diam, matanya dipenuhi amarah saat dia berteriak, siapa itu? Beraninya kau memukulku? Sebelum Zuen Lin bisa menyelesaikan kata-katanya, serangan telapak tangan lain mendarat di wajahnya. Tamparan ini begitu keras hingga langsung mematahkan tulang pipi Zuen Lin. Pipinya menggembung dan dia terlihat sangat menyedihkan. Di sisi lain, Zuen Lin jatuh dengan keras ke tanah seperti babi mati, seluruh tubuhnya gemetar. Zuen Lin meraung marah. Ia menopang dirinya dengan kedua tangan dan mencoba untuk berdiri, tetapi ia segera menyadari bahwa punggungnya diinjak oleh sebuah kaki. Kemudian, ia langsung jatuh tertelungkup dan jatuh dengan keras ke tanah. Ia terus berjuang, tetapi hanya bisa mengeluarkan erangan tertahan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika semua orang bereaksi, Zuen Lin sudah berada di bawah kaki. Dia seperti babi yang menunggu untuk disembelih, mengguncang tubuhnya dengan keras. Yin Guyun, Gong Zifan, dan Violen Jadebis merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka mengeluarkan alat-alat suci mereka masing-masing dan menatap dengan waspada ke arah pria setengah bayah yang ganas yang menginjak punggung Zuen Lin. Ketika lelaki setengah bayah yang tampak garang itu muncul, mereka sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Seolah-olah orang ini muncul tanpa suara, atau mungkin dia memang sudah berdiri di sana sejak tadi. Perasaan ini terlalu aneh. Namun, mereka bertiga tahu bahwa bukan firasat mereka yang salah, melainkan kekuatan pria parubaya yang ganas di hadapan mereka itu berada di luar imajinasi mereka. Siapa kamu? Yin Guyun bertanya dengan ketakutan di matanya yang indah. Pria parubaya yang garang itu mengabaikan pertanyaan Yin Guyun. Di belakangnya, pusaran air muncul dan seorang pria berjubah ungu berjalan keluar. Setelah lelaki berjubah ungu itu keluar, dia melihat sekeliling dengan heran. Kemudian, matanya tertuju pada lelaki parubaya itu dan bertanya, Saudara Zuo, mengapa Anda tiba-tiba memanggil saya keluar? Ada apa? Saudara Zui, bantulah aku. Lindungilah aku, aku harus menyelamatkan orang. Selain itu, hentikan semua orang di area tersebut dan jangan biarkan mereka pergi. Jika ada yang berani pergi, bunuh mereka tanpa ampun. Pria setengah baya yang garang itu berkata kepada pria berjubah ungu dengan tatapan membunuh di matanya. Pria berjubah ungu itu melirik Yin Guyun dan pasukan sekutu Jasper Dog, Earth Spirit Society, dan Beast King Gate di kejauhan. Dia menganggup dan berkata, itu hanya sekelompok semut. Aku akan membunuh mereka semua untukmu, jadi kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Orang-orang ini harus dibunuh olehku. Tidak perlu merepotkanmu, Saudara Zui. Zuo Wen menahan amarahnya dan berkata. Pria berjubah ungu itu menatap pria parubaya yang tengah menahan amarahnya. Dia menganggup dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berdiri berjaga di sekitar Zuo Wen. Yin Guyun dan dua orang lainnya merasa gugup. Mereka merasakan kekuatan yang menyesakan dari pria berjubah ungu itu. Dia jelas seorang ahli yang jauh lebih kuat dari seorang kreator. Kamu, apakah kamu Zuo Wen? 3.432 Teriakan Yin Guyun langsung membuat Gong Zifan dan Violen Jade bis bereaksi. Mereka juga mendengar Purple Star Soverein memanggil pria parubaya ini dengan sebutan Broter Zuo, ditambah lagi pria parubaya ini menyerang Ryuka. Satu-satunya orang yang dapat mereka pikirkan adalah Zuo Wen. Meskipun mereka telah melihat gambar Zuo Wen dan tahu bahwa Zuo Wen berpenampilan seperti seorang pria muda, dia sama sekali bukan pria parubaya di depan mereka. Tetapi mereka tahu bahwa pria parubaya di depan mereka ini sedang menyamar, dan kemungkinan besar orang ini adalah Zuo Wen. Pada saat ini, Zuo Wenlin, yang diinjak-injak oleh Zuo Wen, juga mendengar teriakan Yin Guyun. Dia meraung, Zuo Wen, bajingan, kamu hanya tahu cara menyerangku secara diam-diam. Kalau kau punya nyali, lawanlah aku dengan adil. Tatapan mata Zuo Wen dingin, dan dia langsung menendang Zuo Wenlin. Zuo Wen tidak menunjukkan belas kasihan. Saat kakinya mendarat, seluruh tanah bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tanah ke segala arah. Zuo Wenlin batuk darah berulang kali, dan seluruh tulang punggungnya amruk, tampak sangat mengerikan. Zuo Wen mengabaikan Zuo Wenlin yang setengah mati, dan datang ke sisi Long Xiao Tian. Melihat penampilan Long Xiao Tian yang menyedihkan, niat membunuh di mata Zuo Wen menjadi semakin dingin. Dia mengeluarkan pil penyembuh terbaik yang dimilikinya dan memberikannya kepada Long Xiao Tian. Long Xiao Tian hampir setengah mati, dan Zuo Wen menghabiskan banyak upaya untuk memberinya pil. Setelah minum pil itu, pernafasan Long Xiao Tian menjadi lebih stabil, tetapi dia masih koma. Wen, Er, kamu Wen Er. Feng Xiao, yang tidak jauh darinya, terluka parah, tetapi kesadarannya masih sangat jelas. Dia menatap Zuo Wen, dan matanya yang indah tampak bingung pada awalnya, tetapi segera menampakkan ekspresi kegembiraan dan keterkejutan. Zuo Wen membantu Feng Xiao berdiri dan membawanya ke sisi Long Xiao Tian, dan juga memberinya pil penyembuh terbaik. Setelah meminum pil penyembuh, kulit Feng Xiao menjadi jauh lebih baik, dan dia dapat bergerak dengan bebas. Ibu, jaga ayah dulu, aku akan menyelamatkan yang lain. Bisik Zuo Wen kepada Feng Xiao. Feng Xiao menjadi tenang, dia menatap Zuo Wen dalam-dalam, dan berkata dengan sedikit khawatir, Wen Er, dermaga giok hijau, gerbang raja binatang, dan pasukan sekutu masyarakat roh bumi terlalu banyak, kamu. Ibu, jangan khawatir, ini bukan apa-apa bagiku, kata Zuo Wen sambil tersenyum. Meskipun mata indah Feng Xiao masih sedikit khawatir, dia menatap raja bintang ungu yang tidak jauh darinya, dan dia merasakan tekanan yang sangat kuat darinya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang jauh melampaui penciptanya. Dia tahu bahwa Zuo Wen memiliki penolong seperti itu. Bahkan jika dia dikelilingi oleh pasukan sekutu dari dermaga giok hijau, gerbang raja binatang buas, dan masyarakat roh bumi, hidupnya pada dasarnya tidak dalam bahaya. Zuo Wen berdiri dan menatap binatang giok ganas di depannya. Lebih tepatnya, dia menatap Luhantian di bawah kaki binatang giok ganas. Saat ini, Luhantian terluka parah, dan dia merangkak di tanah. Baju perang emas terang di tubuhnya redup, dan ada banyak retakan di banyak tempat, terlihat sangat mengerikan. Luhantian juga sedikit tidak sadarkan diri, dan matanya terpejam, seperti mayat. Ketika binatang giok ganas melihat Zuo Wen menoleh, bulu kuduknya tak kuasa untuk berdiri. Meskipun dia tidak dapat merasakan aura kuat apapun dari Zuo Wen, orang ini mampu dengan santai memanggil seorang ahli seperti Krab Myrtle Star, yang memiliki kekuatan penindas yang mengerikan. Jelas, kekuatan orang ini tidak lemah. Paling tidak, dia lebih kuat dari mereka. Namanya Luhantian, saudaraku. Kau mengalahkannya, kan? Zuo Wen berjalan perlahan, melewati Purple Star Monarch, dan berjalan menuju Violin Jadebis. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan. Pupil mata binatang giok ganas mengecil dan berkata dengan dingin, terus kenapa? Pemenang mengambil semuanya, kekuatannya lebih rendah dariku, dan dia diinjak-injak di bawah kakiku. Bukankah ini wajar? Zuo Wen berjalan perlahan, dia menganggup dan berkata, kamu tidak banyak bicara. Pemenang mengambil semuanya. Kamu lebih kuat dari saudaraku, dan memang benar untuk menginjak-injaknya di bawah kakimu, tetapi kamu telah menginjak-injak orang yang salah. Hari ini juga aku akan menginjak-injakmu dengan kakiku, lalu membuatmu berlutut di depan saudaraku dan meminta maaf. Dengan itu, Zuo Wen menghentakkan kaki kanannya, dan sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Ekspresi violen jadebis sedikit berubah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang mengerikan. Yin Guyun dan Gong Zifan, yang berdiri tidak jauh dari violen jadebis, juga mengeluarkan alat-alat suci mereka, ingin mencegat Zuo Wen. Sayangnya, serangan mereka meleset dan hanya mengenai bayangan Zuo Wen. Puji. Tiba-tiba sebuah tinju muncul di dada violen jadebis. Tinju itu menghantam punggung violen jadebis dan keluar dari dada violen jadebis. Darah berceceran keluar, menetes dan mengerikan. Mata binatang Giyok Ganas membelalak, dia tidak percaya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Zuo Wen meninju, dan dia sudah terkena pukulan. Zuo Wen perlahan menarik tinjunya dan menginjak binatang Giyok Ganas. Mengabaikan Yin Guyun dan Gong Zifan yang tercengang, dia perlahan berjongkok dan menyuapkan pil penyembuh ke Luhantian. Setelah merasakan nafas Luhantian telah sepenuhnya stabil, Zuo Wen menghela nafas lega. Menyerang. Yin Guyun dan Gong Zifan bertukar pandang, mengeluarkan alat suci mereka, dan menyerang punggung Zuo Wen yang terekspos. Wah! Zuo Wen tidak melawan, dan dua alat ilahi itu menghantam punggungnya, melepaskan cahaya ilahi yang menyala-nyala. Segera setelah itu, Yin Guyun dan Gong Zifan mendapati bahwa peralatan suci mereka telah runtuh, tetapi punggung Zuo Wen memancarkan cahaya yang berkilauan, dan sebenarnya dia aman dan sehat. Seberapa kuat tubuh ini, alat-alat suci menghantamnya, dan tidak ada jejak yang tertinggal. Bukankah ini terlalu abnormal? Yin Guyun dan Gong Zifan merasakan rambut mereka berdiri tegak, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kita harus mundur, orang ini terlalu menakutkan, dia bukan seseorang yang bisa kita hadapi. Yin Guyun dan Gong Zifan berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka, dan mencapai kesepakatan. Mereka dengan tegas mengeluarkan alat terbang ketuhanan mereka dan ingin melarikan diri. Ketika pasukan sekutu Jasper Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society melihat Yin Guyun dan Gong Zifan melarikan diri, dan violen Jadebis dipukuli hingga setengah mati, mereka semua menjadi gempar, dan mereka tidak berniat untuk bertarung. Melihat Yin Guyun dan Gong Zifan melarikan diri, sudut mulut penguasa bintang ungu melengkung membentuk senyum mengejek. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, api hitam yang mengerikan meletus dari kehampaan, berubah menjadi lautan api, dan seketika menelan Yin Guyun dan Gong Zifan. Yin Guyun dan Gong Zifan ditelan oleh api hitam, dan mereka menjerit melengking saat mereka terbakar abis menjadi abu. Bahkan alat-alat dewa terbang di bawah mereka pun tak luput. Lingkungan di sekitarnya sunyi. Yin Guyun dan Gong Zifan adalah pemimpin sekte dari pasukan tingkat Istana Dao, dan kekuatan mereka berada di puncak tingkat pencipta. Namun, mereka dihancurkan oleh orang ini dengan lambayan tangannya. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk ini? Di tempat kejadian, banyak mata orang Ryuka yang ditawan berbinar kegirangan saat melihat gerakan Raja Bintang Ungu. Mereka sudah tahu bahwa pria parubaya itu adalah Zouan yang menyamar, dan pria berjuba ungu itu adalah teman Zouan. 3433 Melihat Yin Guyun dan Gong Zifan dibakar oleh api hitam, dermaga giyok hijau, sekte Raja Binatang Buas, dan pasukan sekutu masyarakat emanasi bumi menjadi gempar. Mereka semua menghirup udara dingin dan tercengang. Dua pembangkit tenaga listrik Genesis Stage telah terbunuh hanya dengan jentikan tangan di depan mata mereka. Ini agak terlalu mengerikan, bukan? Pasukan sekutu Jasper Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society semuanya terkejut. Mereka semua gemetar, dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Krab Myrtle Star melambaikan lengan bajunya, dan api hitam yang menutupi seluruh langit dikumpulkan olehnya. Kemudian, tatapan dinginnya mendarat pada pasukan sekutu Jasper Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society. Aku akan memberimu kesempatan, lepaskan orang-orang Ryuka dan tunduklah pada Ryuka. Jadilah pelayan setia Ryuka. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Kata Krab Myrtle Star dengan dingin. Suaranya tidak keras, tetapi bergema di telinga semua orang bagaikan guntur. Untuk sesaat, pasukan sekutu Jasper Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society semuanya ragu-ragu. Mata mereka penuh dengan perlawanan. Semuanya, jangan takut, kita sudah menghancurkan pasukan Ryuka. Jumlah kita sangat banyak. Mengapa kita harus takut pada kedua orang ini? Ya, kita punya banyak orang. Meskipun kita tidak sekuat kedua orang ini, kita punya banyak sekali keuntungan dalam jumlah. Kita bisa menghancurkan mereka dengan jumlah. Petik 2.2 Di antara pasukan sekutu Jasper Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society, ada orang yang segera mendesak mereka untuk menyerang dan menjatuhkan Zwawen dan Krab Myrtle Star. Akan tetapi, begitu para pembudidaya yang mencelakai ini berbicara, beberapa cahaya pedang terbang lewat dan menghancurkan mereka menjadi kabut darah. Us-us-us. Cahaya pedang itu menembus pasukan sekutu dan mendarat di samping Zwawen lagi. Cahaya pedang itu sangat kuat. Baru pada saat itulah pasukan sekutu Jasper Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society melihat dengan jelas bahwa sumber cahaya pedang ini adalah tiga pedang dewa. Pedang-pedang itu melayang di sekitar Zwawen. Ketiga pedang suci ini adalah pedang api guntur, pedang pengorbanan kematian, dan pedang darah abadi. Jika kau tidak takut mati, kau bisa menyerangku. Aku akan menerima semuanya, kata Zwawen dengan tenang. Seketika, pasukan sekutu Jasper Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society terdiam. Mereka yang terbunuh oleh proyeksi pedang itu semuanya adalah makhluk kuat dari pasukan sekutu, dan beberapa dari mereka bahkan adalah dewa penciptaan. Namun, mereka semua telah direduksi menjadi daging cincang oleh tiga pedang dewa. Orang ini dapat dengan mudah mengambil kepala seorang ahli dari pasukan yang berjumlah puluhan ribu. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan mengerikannya orang ini. Pasukan aliansi bahkan menduga bahwa jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan, mereka tidak hanya tidak akan dapat membunuh kedua orang ini, mereka bahkan mungkin dibunuh oleh kedua orang ini sebagai gantinya. Mereka yang menyerah akan hidup, mereka yang melawan akan mati. Zwawen terus menekankan, suaranya dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya berdarah yang mengerikan. Pasukan sekutu Jasper Dog, Beast King Gat, dan Earth Spirit Society semuanya ketakutan oleh aura Zwawen. Mereka gemetar. Kemudian, beberapa kultifator meletakkan senjata mereka dan menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk kepada Ryuka. Setelah itu, petani lain mengikutinya. Tentu saja, tidak semua orang di pasukan sekutu bersedia untuk menyerah. Beberapa kultifator yang tidak mau menyerah mengeluarkan artefak terbang ilahi mereka dan mulai melarikan diri. Akan tetapi, para pembudidaya ini dibunuh oleh tiga pedang dewa sebelum mereka dapat meninggalkan wilayah Ryuka. Para kultifator lainnya yang ingin melarikan diri gemetar saat melihat nasib para kultifator yang terbunuh. Mereka tidak berani melarikan diri lagi. Sebaliknya, mereka menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk kepada Ryuka. Binatang Diokganas, yang awalnya berada di bawah kaki Zwawen, melihat banyak pasukan sekutu menyerah. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu bahwa semuanya sudah tamat. Tidak ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Namun, tak lama kemudian, binatang Diok Kejam merasakan hasrat membunuh yang membara. Kulit kepalanya mati rasa. Saat mendongak, ia melihat tatapan dingin Zwawen. Sekarang kau punya dua pilihan. Satu adalah meminta maaf kepada saudaraku dan tunduk pada Ryuka. Pilihan lainnya adalah mati. Kata Zwawen acuh tak acuh. Mata binatang Diok Kejam itu merah. Ia menggeram dan cahaya yang menyala-nyala keluar dari tubuhnya. Lebih baik aku mati daripada menyerah. Binatang Diokganas itu meraung dan menghancurkan dirinya sendiri. Cahaya terang itu langsung menyelimuti seluruh tubuh Zwawen. Ketika pasukan sekutu Jasper Dock, Beast King Gat, dan Earth Spirit Society melihat pemandangan ini, mereka semua tergerak. Mata mereka dipenuhi harapan. Mereka berharap bahwa penghancuran diri Violent Jade Beast dapat sepenuhnya membunuh Zwawen. Namun, mereka segera kecewa. Mereka melihat bahwa energi penghancuran diri telah ditekan. Kemudian, Zwawen muncul di hadapan semua orang dalam keadaan utuh. Zwawen mengepalkan tangan kanannya. Tiba-tiba, energi penghancuran diri menghilang sepenuhnya. Kamu hanya seorang kreator. Apa gunanya menghancurkan diri sendiri? Zwawen mencibir. Melihat pemandangan ini, pasukan sekutu Jasper Dock, Beast King Gat, dan Earth Spirit Society semuanya menjadi pucat. Mereka tidak lagi memiliki sedikitpun niat untuk melawan. Zwawen berjalan kembali ke Zwawen Lin dan memukulnya hingga pingsan. Kemudian, dia menggunakan energi untuk memenjarakannya dan melemparkannya ke dunia besar. Zwawen Lin ini berasal dari domain dao susunan alkimia. Ia ingin memurnikan pil pembekuan roh enam keinginan, tetapi ia masih kekurangan obat mujarab. Ia berencana untuk pergi ke domain dao susunan alkimia untuk menemukannya. Zwawen Lin ini bisa menjadi pemandunya. Ia belum berencana untuk membunuh orang ini. Selanjutnya, Zwawen kembali ke wujud aslinya dan memberitahukan identitas aslinya. Semua orang Ryuka sangat gembira. Mereka semua memberi salam kepada Zwawen. Feng Xiao terkejut dan senang. Dia memeluk Zwawen erat-erat. Long Xiao Tian dan Luhan Tian terluka parah dan masih tidak sadarkan diri. Di bawah komando Feng Xiao, klan Long mulai membangun kembali perkemahan mereka dengan tertib. Adapun dermaga giok hijau, sektir raja binatang buas, dan pasukan sekutu masyarakat emanasi bumi yang telah menyerah, mereka dikurung di ruang bawah tanah dan akan ditangani kemudian. Ibu, bagaimana kabar kakek? Zwawen bertanya pada Feng Xiao. Sebelumnya, dia menerima pesan dari Long Xiao Tian. Dia mengetahui bahwa Long Xiang Ding diserang oleh mata-mata dan menderita luka serius. Dia mengalami koma. Dia sangat khawatir tentang keselamatan Long Xiang Ding. Ayah sedang sakit parah. Sebaiknya kamu pergi menjenguknya. Setelah Feng Xiao memerintahkan orang-orang untuk membawa kembali Long Xiao Tian dan Luhan Tian yang tidak sadarkan diri, dia membawa Zwawen ke pavilion terbesar di pangkalan Ryuka. Setelah memasuki sebuah ruangan jauh di dalam pavilion, Zwawen melihat lelaki tua itu terbaring di tempat tidur, dalam keadaan hampir meninggal. Dia mengamati lelaki tua itu dengan indra ketuhanannya dan mendesah. Luka Long Xiang Ding memang serius, tetapi belum sampai pada titik yang tidak dapat disembuhkan. Zwawen mengeluarkan beberapa pil penyembuhan ilahi tingkat atas dan memberikannya kepada Long Xiang Ding. Pada saat yang sama, ia menyalurkan energi surgawinya ke dalam tubuh Long Xiang Ding, menyebabkan wajah pucat Long Xiang Ding menjadi jauh lebih merah. Napasnya yang awalnya tergesa-gesa juga menjadi jauh lebih stabil. Zwawen menghela napas dan berkata kepada Feng Xiao, Ibu, kakek baik-baik saja untuk saat ini. Selanjutnya, ia hanya perlu minum satu pil penyembuh ini setiap hari. Ia seharusnya bisa bangun dalam beberapa hari. Feng Xiao mengambil botol giyok itu, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Zwawen dan berkata, Aku tidak menyangka kamu begitu menakjubkan setelah sekian lama pergi. Tidak hanya kamu bisa mengeluarkan pil berharga seperti itu, tetapi bahkan temanmu pun sangat kuat. Kekuatan temanmu mungkin sudah di alam pencipta. Kultifasimu juga harus di alam pencipta. Berbicara tentang ini, Feng Xiao berkata dengan sedikit khawatir, kali ini, pasukan sekutu Jasper Dog, Biskinget, dan Earth Spirit Society dikalahkan. Pemimpin sekte dari 10 sekte Yin Kors tertinggi, Sakyamuni, akan segera mengetahuinya. Saya khawatir sekte mayat Yin 10 tertinggi akan mengirim orang lagi, dan bahkan Nati Siva akan datang sendiri. Dikatakan bahwa Nati Siva berada di tahap tengah alam master, dan dengan bunga orang mati yang aneh itu, kultifasinya berkembang sangat cepat. Saya khawatir dia telah berkembang lagi. 3.434 Zwawen tersenyum dan berkata, Ibu, temanku bernama Kreb Myrtle Star. Kultifasinya tidak hanya di level master penciptaan, tetapi juga di tahap akhir level master tongtian. Dia sangat kuat. Kultifasiku juga telah mencapai tahap tengah tingkat master tongtian. Jika Nati Siva benar-benar berani datang, aku akan memastikan mereka tidak akan kembali. Ketika Feng Xiao mendengar berita ini, dia menutupi bibir cerinya, merasa tidak percaya. Dia benar-benar terkejut dengan kata-kata Zwawen. Dia tidak menyangka Zwawen dan Kreb Myrtle Star memiliki kultifasi yang begitu tinggi. Bagus, bagus, Wenner, kultifasimu sangat tinggi. Ibu senang untukmu, kata Feng Xiao dengan gembira. Zwawen tersenyum. Dia hanya mengungkapkan kultifasi tubuh aslinya. Jika Feng Xiao tahu bahwa klon Zwawen jauh lebih kuat dari tubuh aslinya, dia mungkin akan lebih terkejut lagi. Namun, implikasi dari tubuh suci pangu terlalu besar. Zwawen tidak akan dengan mudah mengungkapkannya, karena akan buruk bagi Feng Xiao untuk mengetahuinya. Ibu, wilayah tuan rumah tidak lagi aman. Saya berencana untuk memindahkan Ryuka ke dunia saya yang hebat. Hukum-hukum di duniaku yang agung telah disempurnakan sepenuhnya, dan energi surgawi di sana bahkan lebih kaya daripada dunia luar. Selain itu, dunia besar memiliki sumber daya yang melampaui tingkat istana Dao. Cukup untuk membuat Ryuka menjadi raksasa sejati yang melampaui semua kekuatan tingkat istana Dao. Kata Zwawen dengan suara yang dalam. Feng Xiao sedikit bingung. Tanpa sadar dia merasa bahwa Zwawen sedang membual, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan setuju. Zwawen tahu bahwa Feng Xiao tidak mempercayai apa yang dia katakan, tetapi dia tidak peduli. Dia tahu betul bahwa sumber daya di dunia besar hanya akan lebih berlimpah daripada apa yang dia katakan. Memikirkan hal ini, Zwawen melambaikan lengan bajunya dan membawa Feng Xiao ke dunia besar. Ketika Feng Xiao melihat pemandangan di dunia besar, tumpukan sumber daya, dan lingkungan yang penuh dengan energi surgawi yang kaya, dia benar-benar terpana. Barulah ia menyadari bahwa Zwawen tidak sedang membual. Sebaliknya, apa yang ia katakan sebelumnya sangat rendah hati. Zwawen membawa Feng Xiao keluar dari dunia besar dan tersenyum pada Feng Xiao yang masih seperti Xiao kecil. Wen'er, duniamu yang hebat sungguh luar biasa. Jika Ryuka benar-benar bisa bertahan di dalamnya, kita pasti akan berkembang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bahkan sekte mayat Yin 10 ekstrim akan ditindas oleh kita, kata Feng Xiao penuh semangat. Ibu, aku harus membantumu mengatur urusan Ryuka. Saya berencana untuk membawa semua anggota keluarga Long ke dunia besar, kata Zwawen. Tidak masalah. Feng Xiao segera menganggup tanda setuju dan kemudian bergegas pergi. Tepat saat Zwawen sedang mengatur agar Ryuka memasuki dunia besar, Sakyamuni sedang duduk bersila di atas futon di ruang rahasia sekte 10 mayat Yin tertinggi. Di depannya ada genangan darah yang mengeluarkan bau darah. Pada saat ini, empat sosok melayang di atas genangan darah. Keempat sosok ini berbaring datar di udara dengan mata tertutup, tetapi aura mereka sangat luas. Namun, di antara keempat sosok itu, tiga di antaranya sudah meninggal. Mereka kurus kering dan telah menjadi tiga mayat kering. Sakyamuni perlahan membuka matanya, melirik ketiga mayat kering itu, dan mencibir, tiga master sekte kuil suiri, gunung bintang jatuh, dan istana sukong benar-benar tidak berguna. Setelah aku menyerap semua kultifasi mereka, aku masih belum bisa menembus ke tahap akhir master tongtian. Pada titik ini, Sakyamuni melambaikan lengan bajunya, dan ketiga mayat kering itu jatuh ke dalam kolam darah dan tenggelam seluruhnya di dalamnya. Tan Singhua, kamu adalah seorang ahli di tahap tengah master tongtian. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Sakyamuni menatap sosok terakhir dan mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, bunga yang sangat indah mekar di tengah kepala Tan Singhua. Bunga ini adalah bunga mati. Di tengah benang sari bunga orang mati, energi emas mulai menyembur keluar satu demi satu. Energi itu menyembur keluar seperti air bah dan mengalir ke telapak tangan sakra. Kemudian, energi itu mengikuti telapak tangannya dan memasuki tubuhnya. Sakyamuni buru-buru mengaktifkan metode kultifasinya dan mulai menyerap energi ini untuk menerobos ke tahap akhir master tongtian. Waktu pun berlalu, dan tak lama kemudian, aura Sakyamuni menjadi semakin luas dan akhirnya mencapai puncaknya. Tepat saat Sakyamuni hendak menerobos, mayatan Singhua berubah sepenuhnya menjadi mayat kering. Bunga mati mekar di atas kepalanya dan tidak ada lagi energi yang terpancar. Berengsek, sedikit lagi aku akan berhasil. Teganya kau mengecewakanku saat ini. Gram Sakyamuni dengan kesal. Tidak, aku harus menerobos. Pemimpin sekte Scarlet Mountain Villa, Scarlet Siu, membiarkanmu pergi terakhir kali karena Tan Singhua datang untuk menyelamatkanmu. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jadilah makananku dan biarkan aku menerobos. Sakyamuni bergumam pada dirinya sendiri dan meninggalkan ruang rahasia. Dia siap untuk segera pergi ke Scarlet Mountain Villa, menangkap Scarlet Siu, dan menyerap kultifasinya untuk menerobos ke tahap akhir Tongtian Master. Ketika Sakyamuni meninggalkan sekte mayat Yin 10 ekstrim, Zuawan yang berada di kubur Ryuka telah menempatkan semua orang Ryuka ke dunia besar. Setelah Long Xiaotian dan Luhantian terbangun, mereka menyadari bahwa Zuawan telah menyelesaikan krisis Ryuka. Mereka sangat gembira dan memeluk Zuawan erat-erat. Setelah itu, Long Xiangding juga bangun dan dalam kondisi baik. Setelah mendengar tentang perbuatan Zuawan, Long Xiangding memujinya dan berkata bahwa ia telah melahirkan seorang cucu yang baik. Zuawan mengobrol dengan keluarga dan teman-temannya di dunia besar untuk waktu yang lama sebelum pergi. Dia juga membawa Gosplume dan Yin Wuxi bersamanya. Gosplume dan Yin Wuxi berdiri dengan hormat di samping Zuawan. Kalian berdua, pemimpin sekte 10 ekstrim Yin Kors, Sengki Yin, telah gugur. Sakyamuni sekarang mengendalikan seluruh sekte 10 ekstrim Yin Kors. Secara logika, penerus yang sah seharusnya adalah Gosplume, murid tertua. Sekarang Sakyamuni telah merebut posisi pemimpin sekte tanpa pandang bulu, aku khawatir dia memiliki motif tersembunyi. Kata Zuawan dengan tenang. Tatapan Gosplume berubah dingin. Dia membungkuh hormat dan berkata, Tuanku, Gosplume bersedia mendengarkan setiap perintah Anda. Bagus, kamu dan Yin Wuxi akan pergi ke sekte mayat Yin 10 ekstrim untukku dan merebut posisi pemimpin sekte. Tapi jangan khawatir, aku akan menempelkan dunia besar itu ke tubuhmu. Jika terjadi sesuatu, aku akan membantumu. Kata Zuawan dengan tenang. Zuawan berencana untuk pergi langsung ke sekte mayat Yin 10 ekstrim. Jika dia punya kesempatan, dia akan menghancurkan sekte mayat Yin 10 ekstrim. Tentu saja, dia tidak berencana untuk melawan sekte mayat Yin 10 ekstrim secara terbuka. Sebaliknya, dia berencana untuk menggunakan identitas Gosplume untuk memasuki sekte mayat Yin 10 ekstrim dan menghancurkannya dari dalam. 3435 Di sekte mayat Yin 10 tertinggi, Sakyamuni memerintahkan tangan kanannya untuk menjaga sekte tersebut. Kemudian, ia mengeluarkan artefak dewa terbangnya dan terbang menuju Villa Gunung Merah. Sejak master sekte Scarlet Mountain Villa, Scarlet Siu, terluka para oleh Sakyamuni, dia bersembunyi di Scarlet Mountain Villa dan mengaktifkan formasi pelindung sekte. Banyak sekte bawahan sekte Yin 10 tertinggi telah mengepung Villa Gunung Merah. Orang-orang di Villa Gunung Merah tidak bisa pergi. Terakhir kali, Sakyamuni terluka dalam pertempuran dengan Tan Singhua, jadi dia tidak melanjutkan serangan ke Villa Gunung Merah, memberi waktu bagi Scarlet Siu untuk bernapas. Sekarang, luka-lukanya telah sembuh, dan kultifasinya bahkan lebih kuat. Dia berada di ambang terobosan. Esensi, energi, dan jiwanya telah mencapai puncaknya, dan dia berencana untuk menghancurkan Scarlet Mountain Villa sepenuhnya. Berpikir tentang bagaimana dia bisa berhasil menerobos setelah menyerap kultifasi Scarlet Siu, Sakyamuni menjilat bibirnya karena kegirangan. Setelah Sakyamuni meninggalkan Scarlet Mountain Villa, Gosplume dan Yin Wuxi keduanya tiba di Sekte Yin Course 10 tertinggi. Apakah Anda senior Gosplume dan Penatua Yin Wuxi? Ketika penjaga gerbang melihat Gosplume dan Yin Wuxi, dia langsung mengenali mereka. Gosplume menganggup dan berkata, hari ini, aku datang ke Sekte Yin Course 10 tertinggi untuk mengambil kembali barang-barangku. Saat itu, Master Sekte Sen telah menunjukku sebagai Master Sekte berikutnya, tetapi aku tidak menyangka Sakyamuni akan mengambilnya. Minggirlah dan biarkan Nati Siva keluar. Aku ingin menanyainya dengan benar. Mata penjaga gerbang itu berbinar, dan dia berkata tanpa daya, senior Gosplume, kami selalu mengira kamu telah jatuh dan dibunuh oleh Zwawen. Kami tidak menyangka kamu masih hidup. Pemimpin Sekte sudah meninggalkan Sekte dan pergi ke Villa Gunung Merah. Gosplume menyeringai dan berkata, haha, baguslah. Biarkan aku masuk. Hari ini, aku kembali ke Sekte untuk mengambil kembali barang-barangku. Dengan mengatakan itu, Gu Iling mengabaikan halangan para kultifator yang menjaga gerbang dan memasuki Sekte. Penjaga gerbang itu tidak berdaya. Gosplume adalah murid tertua dari Yin Kors Sek, salah satu dari sepuluh ultimates. Di masa lalu, dia bahkan merupakan salah satu dari lima orang aneh di wilayah tuan rumah. Dia sangat terkenal, dan prestisenya di antara generasi murid yang lebih muda bahkan lebih tinggi. Meskipun Gosplume telah lama menghilang, pamor Gosplume di Sekte tersebut masih cukup tinggi. Saat Gosplume melangkah ke dalam Sekte, dua sosok muncul dari kedalaman Sekte. Kedua sosok ini adalah lelaki tua yang sudah layu, dan aura mereka sangat luas. Mereka berdua adalah penguasa langit tahap awal. Kedua lelaki tua ini adalah tetua yang tidak dikenal dari Sekte Mayat Yin Sepuluh Ekstremitas. Mereka kemudian dipromosikan oleh Sakyamuni dan membantu meningkatkan kultifasi mereka. Dengan bantuan bunga kematian, mereka akhirnya berhasil mencapai master surga dan menjadi tangan kiri dan kanan Gosplume. Awan hantu. Di antara kedua lelaki tua itu, salah satunya adalah lelaki tua berambut pendek. Matanya berbinar saat dia menatap Guiling dengan heran. Gosplume menatap kedua lelaki tua itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jadi, ini Elder Tian dan Elder An. Aku tidak menyangka kultifasi kalian meningkat begitu cepat. Kalian sudah menjadi Skyreach Lord tahap awal. Gosplume tentu saja mengenal kedua lelaki tua ini. Sekte Yin Kors Sepuluh Ekstremitas memiliki sepuluh tetua, tetapi mereka semua telah dibunuh oleh Zua Wen. Tetua ke-sepuluh, Yin Wuxi, telah tunduk kepada Zua Wen. Kedua lelaki tua itu adalah Tian Kang Tai dan An Zheng Hao. Saat itu, kekuatan mereka hanya kalah dari sepuluh tetua agung. Lelaki tua berambut pendek yang baru saja berbicara adalah Tian Kang Tai, dan lelaki tua berambut panjang adalah An Zheng Hao. Ini semua berkat usaha Master Sekte Sakyamuni. Gosplume, karena kamu sudah kembali, kembalilah ke pavilionmu. Ketika ketua Sekte kembali, dia tentu akan membuat pengaturan untukmu. Tian Kang Tai berkata, sorot matanya penuh kesombongan. Dia sama sekali tidak peduli dengan Gosplume. Mata Gosplume tampak suram. Dia berkata dengan dingin, Elder Tian, aku tidak kembali hari ini untuk menunggu Sakyamuni mengatur segalanya untukku. Aku kembali hari ini untuk mengambil kembali posisiku sebagai Master Sekte. Saat itu, Ketua Sekte Shen sudah mengatakan bahwa Ketua Sekte berikutnya adalah aku. Jangan bilang kau tidak tahu. Begitu dia mengatakan hal itu, banyak murid yang berkumpul menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Gosplume akan mengambil posisi Master Sekte dari Sekte Yin Kors 10 ekstremitas begitu dia kembali. Apakah ini lelucon? Tentu saja ada pula beberapa murid yang gembira dan berharap Gosplume dapat menduduki posisi Master Sekte. Ini karena Sekte Mayat Yin 10 ekstremitas telah diubah menjadi kekacauan oleh Sakyamuni. Meskipun mereka telah menghasilkan banyak ahli, mereka semua telah berevolusi dengan cepat di bawah pengaruh bunga kematian. Selain itu, setelah mengonsumsi terlalu banyak bunga kematian, pikiran mereka akan menjadi kacau. Terlebih lagi, pada masa pemerintahan Sakyamuni, banyak murid yang menghilang secara misterius. Hal ini menyebabkan keributan besar di antara para murid, yang percaya bahwa hilangnya para murid ada hubungannya dengan Sakyamuni. Gosplume, apakah kamu sedang bermimpi dengan kultifasimu yang berada di tahap akhir alam penguasa pencipta, dan Yin Wuxi di belakangmu itu, yang hanya berada di puncak alam dewa penciptaan? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Tian Kangtai mencibir. An Zheng Hao juga dengan dingin setuju. Benar sekali. Setelah Master Sekte Sakyamuni mengambil alih, dia mengembangkan sekte mayat Yin 10 ekstremitas kita hingga mencapai puncaknya saat ini dan menjadikannya sekte nomor 1 di wilayah Tuan Rumah. Bisakah kamu melakukannya? Dengan kultifasimu, itu terlalu lemah. Kau benar-benar ingin mengambil alih posisi Master Sekte. Apakah kau sedang bermimpi? Gosplume sangat tenang. Maksudmu selama aku cukup kuat untuk mengalahkan Sakyamuni, aku bisa mengambil alih posisi Master Sekte. Haha, dengan kultifasimu, bagaimana mungkin kau memenuhi syarat untuk menantang Master Sekte Sakyamuni? Jika kau bisa mengalahkanku, kau bisa menjadi Master Sekte yang baru. Sayangnya, apakah kau punya kekuatan? Tian Kangtai mencibir. An Zheng Hao mengerutkan kening dan mengirim transmisi suara ke Tian Kangtai, memberitahunya untuk tidak bertindak sendiri. Tian Kangtai menjawab, saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Gosplume. Saat ketua Sekte kembali, kami akan memberikan pelayanan yang luar biasa. An Zheng Hao mendengar ini dan mengangguk. Dia juga merasa bahwa Gosplume tidak sebanding dengan Tian Kangtai. Perbedaan dalam kultifasi mereka terlalu besar. Gu Iling sangat tenang. Ia mengabaikan Tian Kangtai dan An Zheng Hao yang tengah berkomunikasi satu sama lain. Sebaliknya, ia berbicara dengan keras kepada para murid Sekte Mayat Yin 10 tertinggi di sekitarnya. Semua orang mendengarnya. Tian Kangtai berkata bahwa selama aku mengalahkannya, posisi pemimpin Sekte dari Sekte Mayat Yin 10 tertinggi akan menjadi milikku. Aku berharap seseorang tidak akan menarik kembali kata-katanya setelah aku menang. Para murid di sekitar gempar, tetapi mereka semua menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka merasa bahwa Gosplume melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya ingin menantang Tian Kangtai, yang merupakan Master Sekte Surga. Mengalahkan aku, itu tidak mungkin. Tian Kangtai mencibir dan melanjutkan, katakan padaku, di mana kamu ingin mati. Gosplume menyipitkan matanya. Dia bisa melihat niat membunuh di mata Tian Kangtai. Dia tahu bahwa Tian Kangtai ingin membunuhnya di sini dan sekarang. Ini dia. Ini akan menjadi kuburanmu, kata Gosplume dengan tenang. Bagus. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Pergilah ke neraka. Tian Kangtai tertawa keras. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan melesat keluar, mendarat di kepala Gosplume. Gelombang kejut yang kuat menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan runtuh. Murid-murid Sekte Yinkor sepuluh ekstremitas semuanya mundur dan secara sadar membuka ruang bagi Gosplume untuk bertarung dengan Tian Kangtai. Guiling berdiri tak bergerak dan menatap Tian Kangtai dengan tatapan yang sama seolah dia acuh-ta'acuh. Tian Kangtai mendengus dingin. Dalam hatinya, dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Gosplume. Akan tetapi, saat telapak tangan kanan Tian Kangtai mendarat di tanah, cahaya pedang melesat keluar dari tubuh Gosplume dan menebas. Puci. Tangan kanan Tian Kangtai terpotong menjadi kabut berdarah. Kemudian, cahaya pedang membawa energi petir dan api yang kuat. Energi petir dan api itu bagaikan belatung yang melekat pada tulang, seketika menyelimuti Tian Kangtai. 3436. Seluruh tempat itu sunyi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Tian Kangtai sudah terbunuh. Ketika mereka akhirnya bereaksi, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka menatap Gosplume dengan tak percaya. Gosplume masih berdiri di tempat yang sama, tak bergerak. Di sekitar Gosplume terdapat pedang suci yang dikelilingi oleh petir dan api. Baru saja, Tian Kangtai telah direduksi menjadi debu oleh pedang suci ini dengan satu tebasan. An Zheng Hao, yang menyilangkan tangan dan siap menyaksikan pertunjukan yang bagus, tercengang saat melihat Tian Kangtai terbunuh dalam satu gerakan. Ia menghirup udara dingin dan segera mundur. Namun, tak lama setelah An Zheng Hao mundur, pedang api petir melesat lagi. Kemanapun pedang itu lewat, kilat dan api menyebar hingga ke Cakrawala. Seolah-olah seluruh langit dipenuhi kilat dan api. Sampah, kenapa kau lari? Makanlah pedang Raja Naga ini. Aku akan memberitahumu mengapa bunganya berwarna merah. Pedang api petir itu sangat cepat dan langsung mendekati An Zheng Hao. Roh artefak pedang api petir, Xiao Hei, mengumpat dan mengumpat. Kata-katanya sangat kasar, dan orang-orang di sekitarnya ketakutan. Artifak Spirit of the Divine Sword agak aneh. Setiap hinaannya lebih menarik daripada yang sebelumnya. Itu terlalu luar biasa. Ekspresi An Zheng Hao berubah. Dia hanya punya waktu untuk memanggil artefaknya untuk memblokir pedang api petir. Sayangnya, artefaknya hanyalah artefak tingkat penciptaan. Perbedaan antara artefak itu dan pedang api petir terlalu besar. Artefak itu hancur dalam sekejap, dan pedang api petir menembus An Zheng Hao. Energi petir dan api meledak, dan An Zheng Hao tewas tanpa mayat yang utuh. Dalam sekejap mata, An Zheng Hao dan Tian Kang Tai terbunuh. Sekte mayat Yin 10 mutlak terdiam. Semua murid tidak percaya. Apakah ada yang keberatan jika saya mengambil aliposisi Master Sekte? Ghost Plume melihat sekeliling. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Semua orang dari Sekte Yin Kors 10 mutlak menundukkan kepala. Ghost Plume terlalu kuat. Dia telah membunuh An Zheng Hao dan Tian Kang Tai, dua master surga transending tahap awal, dalam sekejap. Mereka semua berspekulasi bahwa Ghost Plume benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Sakyamuni. Selain itu, Ghost Plume mengambil aliposisi Master Sekte adalah hal yang wajar. Saat itu, kematian mendadak Sengki Yin dan hilangnya Ghost Plume dianggap sebagai kematian. Wajar saja jika posisi Master Sekte jatuh ke tangan Sakyamuni. Master Sekte Ghost Plume adalah Master Sekte Ghost Plume. Ghost Ghost Plume sekarang. Sekte Yin Kors 10 mutlak. Dari Master Sekte Yin Kors 10 mutlak. Master Sekte Master Sekte. Sekte Master Sekte Master Sekte Master Sekte Master Sekte Master. Meskipun Guiling tampak tenang di permukaan, hatinya sangat gugup. Pada saat yang sama, dia tidak menyangka bahwa pertarungan untuk posisi Grandmaster kali ini akan berjalan begitu lancar. Dia telah ditundukkan dengan begitu mudahnya. Hal ini sudah diduga. Sakyamuni telah bersikap tiran selama masa pemerintahannya. Banyak muridnya yang menderita. Jika bukan karena kekuatan Sakyamuni, banyak muridnya pasti sudah meninggalkan Sekte itu sejak lama. Terlebih lagi, Sakyamuni baru bergabung dengan Sekte Yin Kors 10 Absolut dalam waktu yang singkat. Banyak murid yang tidak senang karena ia telah menjadi Master Sekte dalam waktu yang singkat. Namun, tekanan Sakyamuni mencegah mereka untuk berbicara. Ghost Plume adalah murid tertua dari Sekte 10 Absolut Yin Kors. Seng Ki Yin pernah secara terbuka mengakui bahwa ia memiliki kualifikasi untuk menggantikan posisi Master Sekte. Selain itu, Ghost Plume telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, mudah bagi semua orang untuk mengakui posisi Ghost Plume. Kalau orang lain, mustahil bagi mereka untuk bergabung dengan Master Sekte Mayat Yin 10 Absolut dengan mudahnya. Kamu boleh pergi sekarang. Ghost Plume memasuki Aula Master Sekte. Setelah membubarkan semua orang, Zuawan muncul dari alam agung. Salam, Guru, kata Ghost Plume dengan hormat. Ghost Plume, kau hebat sekali. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan mendirikan barisan pembunuh di Sekte Mayat Yin 10 Absolut dan menunggu kembalinya Sakyamuni. Juga, sebarkan berita tentang Master Sekte Mayat Yin 10 Mutlak. Ketika Natisifa mendengarnya, mereka pasti akan bergegas. Ketika saatnya tiba, kita akan menangkap Kura-Kura dalam toples, kata Zuawan dengan tenang. Guiling menganggupkan kepalanya tanda mengerti dan sangat hormat. Setelah berbicara, Zuawan meninggalkan Aula Master Sekte. Pada saat yang sama, dia menyamar sebagai pria parubaya yang tampak garang. Mengenai identitasnya, ia ditunjuk oleh Ghost Plume sebagai tetua penegah hukum dari Sekte 10 Absolut Yin Kors. Jabatannya tidak tinggi atau rendah. Zuawan sengaja meminta Ghost Plume untuk mengatur ini agar ia tidak terlalu menonjol dan menarik perhatian orang lain. Zuawan menghabiskan beberapa jam untuk menerobos sebagian besar susunan di Aula Master Sekte Mayat Yin 10 Mutlak. Pada saat yang sama, ia menghabiskan beberapa hari untuk menyiapkan seluruh susunan Alam Agung Sekte tersebut. Arrai Alam Agung ini tidak akan memiliki masalah dalam menjebak seorang Master Kenaikan Surga. Setelah menyiapkan Great Realm Arrai, Zuawan kembali ke ruangan yang telah disiapkan Ghost Plume untuknya dan melanjutkan mempelajari catatan Arrai Alkimia Sejati. Sejak dia tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya, dia semakin menyadari ketidakberartiannya sendiri. Dia ingin terus berkembang hingga dia berhasil menembus belenggu langit berbintang ini dan meraih kebebasan sejati. Adapun Sakyamuni, Zuawan sebenarnya tidak terlalu peduli padanya. Kekuatannya telah tumbuh ke tingkat seperti itu, dan tidak peduli seberapa hebat bakat Sakyamuni, Zuawan yakin bahwa ia dapat membunuh Sakyamuni sepenuhnya. Di mata Zuawan, lawan-lawannya saat ini berada pada level yang lebih tinggi, seperti para kultifator penghancur surga setengah langkah, kekacauan primal yang mengancam langit berbintang ini, dan bahkan para pembangkit tenaga listrik sejati dari seratus alam yang disebutkan oleh kapak pemecah surga. Pada saat yang sama ketika wawasan Zuawan meluas, dia menjadi tidak terlalu bermusuhan dan tidak tertarik lagi pada mantan musuh-musuhnya di langit berbintang ini. Pada saat ini, Scarlet Mountain Villa telah ditembus oleh Sakyamuni, dan pemimpin sekte Scarlet Mountain Villa, Scarlet Beauty, telah ditangkap hidup-hidup oleh Sakyamuni. Selain itu, Sakyamuni telah menanam benih bunga kematian di tubuhnya. Pada saat ini, Sakyamuni juga menerima berita bahwa Ghost Plume telah kembali dan membunuh Tian Kang Tai dan An Zheng Hao, mendapatkan kembali kendali atas sekte mayat Yin 10 Absolut. Gulungan hantu, heh, dia hanya badut. Setelah aku berhasil, aku akan mencabik-cabik Ghost Plume. Wajah Sakyamuni penuh dengan penghinaan. Beberapa hari kemudian, Sakyamuni duduk di aula utama Scarlet Mountain Villa, sementara Scarlet Beauty melayang di udara dengan wajah pucat. Pada saat ini, bunga yang indah perlahan tumbuh dari titik akupuntur Tian Ling milik Scarlet Beauty. Bunga kematian telah matang. Sakyamuni membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya. Seketika, energi yang membara keluar dari bunga kematian dan memasuki tubuh Sakyamuni. Aura Sakyamuni terus meroket. Pada saat auranya mencapai puncaknya, terdengar ledakan keras, dan tubuhnya mulai berubah. Pada saat yang sama, energi dalam tubuhnya juga mengalami perubahan kualitatif. Sakyamuni meraung, dan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Aula utama Villa Gunung Merah Runtuh, memperlihatkan sosok Sakyamuni yang sombong. Haha, aku sudah berhasil. Aku sudah berada di tahap akhir Master of Heaven Ascension. Akar dauku juga telah berevolusi sepenuhnya dan mencapai kesempurnaan. Aku merasa akar dauku telah melampaui belenggu langit berbintang ini. Mata Sakyamuni dipenuhi dengan kebingungan. Dia sangat ingin tahu tentang akar daunya. Pada saat akar daunya telah berkembang menjadi sempurna, dia merasakan panggilan dari luar angkasa. 3437 Di atas langit berbintang, terdapat wilayah dunia yang misterius. Tempat itu dipenuhi dengan lapisan demi lapisan bidang yang membentuk bentuk spiral yang terus tumbuh. Di dalam bidang spiral ini, terdapat hampir 100 dunia. Setiap dunia sangat luas, berkali-kali lipat lebih besar dari langit berbintang tempat Suawan berada. Alam spiral merupakan salah satu dari 100 alam luar yang legendaris. 100 domain itu berada dalam kekosongan yang kacau. Mereka berbentuk spiral, seolah-olah terus berputar. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah di bawah bidang spiral ini terdapat sebuah pohon besar yang memancarkan cahaya ungu. Akar pohon ini sangat dalam sehingga mereka tidak dapat melihat dasarnya. Tidak diketahui di mana akarnya berada. Cabang-cabangnya rimbun dan daun-daun ungu tumbuh darinya. Mereka memancarkan cahaya ungu samar yang mengandung kekuatan misterius dan dahsyat. Pohon ini terlalu besar. Di depan pohon ini, 100 domain sekecil semut. Harus diketahui bahwa masing-masing dari 100 domain itu jauh lebih besar daripada langit berbintang. Itu adalah tempat yang benar-benar besar, tetapi di depan pohon ini, mereka sekecil semut. Itu sungguh tidak terbayangkan. Cabang-cabang dan daun-daun pohon ungu ini dipenuhi buah-buahan. Warnanya seperti langit berbintang. Warnanya berkilau dan bening, memancarkan aroma harum. Buah-buahan ini sangat mirip dengan langit berbintang. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan dapat melihat melalui permukaan buah-buahan ini. Di dalam buah-buahan ini terdapat bintang-bintang yang berkelap-kelip, seolah-olah mereka adalah bintang-bintang di langit berbintang. Di atas pohon ungu dan 100 domain, di puncak hampaan kekacauan yang tak berujung, ada sebuah bintang yang telah ada sejak zaman kuno. Bintang ini sangat besar, tetapi letaknya sangat jauh dari pohon dan 100 domain. Permukaannya memancarkan cahaya warna-warni. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa di permukaan bintang ini, ada bayangan yang melonjak. Seolah-olah ada makhluk agung misterius yang telah melemparkan bayangan mereka ke atasnya. Aura bayangan ini terlalu menakutkan. Semua makhluk hidup di 100 domain hanya bisa menatap bayangan ini. Selain itu, mereka tidak berani menatap langsung ke bayangan ini. Bayangan-bayangan ini terlalu kuat. Jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan, mereka akan menjadi buta jika menatap langsung ke arah bayangan-bayangan itu. Beberapa bahkan jiwa mereka hancur dan musnah. Begitu saja, bintang aneh ini tergantung tinggi di kehampaan kekacauan purba, memancarkan warna-warna yang indah. Dia sangat jauh, tetapi cahayanya menerangi seluruh kehampaan kekacauan purba. Pada saat ini, di 100 domain alam luar, di alam yang dipenuhi aura dingin dan menakutkan, ini adalah domain klan hantu dunia lain. Di dalam wilayah klan hantu dunia lain, ada sebuah istana yang megah namun sepi. Seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan di dalam olah tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Wajah pria parubaya itu seputih salju, dan ada tanda biru di antara kedua alisnya. Dia mengenakan baju besi es yang bening. Seseorang benar-benar telah membangkitkan akar dao abadi dari ras kita. Terlebih lagi, dia adalah orang rendahan dari alam bawah. Sungguh langka. Pupil mata pria parubaya itu juga berwarna biru dan memancarkan cahaya iblis. Dia tampak termenung saat bergumam pada dirinya sendiri. Akar dao leluhur abadi terlalu penting. Jika dia mampu tumbuh dewasa, maka dia akan menjadi raja hantu varian. Kita harus menemukan orang ini. Mata lelaki setengah baya itu berkedip-kedip. Ia mencubit udara dengan tangan kanannya, dan seberkas cahaya biru melesat keluar. Dalam waktu singkat, seorang pemuda berwajah seputih salju dan mengenakan baju zira es berlutut dengan satu kaki di hadapan pria parubaya itu. Raja iblis es, bolehkah aku tahu mengapa kau memanggilku bawahan? Tanya pemuda itu dengan suara rendah. Seseorang telah membangkitkan akar dao leluhur yang abadi. Aku butuh bantuanmu untuk membawa orang itu kembali ke wilayah kita. Kata raja iblis es dengan acuh tak acuh. Mata pemuda itu terfokus, lalu ia menampakkan ekspresi terkejut. Akar dao leluhur abadi adalah akar dao leluhur terkuat dari klan hantu dunia lain mereka. Setiap anggota klan dengan akar dao leluhur seperti itu akan menjadi ahli tertinggi di masa depan dan berdiri di puncak seratus domain alam luar. Mereka bahkan mungkin menjadi sosok menakutkan yang mungkin memasuki sistem bintang purba. Namun, akar dao leluhur abadi benar-benar terlalu langka. Sudah puluhan ribu era sejak seorang jenius dengan akar dao leluhur seperti itu muncul di klan hantu dunia lain, dan tidak ada lagi jenius lain dengan akar dao leluhur abadi sejak saat itu. Namun kini, seorang jenius seperti itu benar-benar muncul sekali lagi. Bahkan pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar karena kegembiraan. Raja Iblis S, tolong beritahu aku lokasi penguasa itu. Wilayah mana itu? Aku pasti akan membawa orang itu kembali dengan lancar. Pemuda itu sangat bersemangat. Ekspresi Raja Iblis S tampak muram, dan dia mendesah pelan. Orang itu tidak berada di seratus domain alam luar. Dia berada di buah langit berbintang di alam bawah. Apa? Orang rendahan dari alam bawah? Bagaimana mungkin akar dao leluhur abadi muncul di alam bawah? Senyum di wajah pemuda itu langsung memudar, dan dia sedikit tercengang. Mungkin makhluk hidup dengan garis keturunan klan hantu dunia lain kita yang secara tidak sengaja membangkitkan akar dao leluhur tersebut. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, itu memang telah muncul sekarang. Raja Iblis S sedikit tidak berdaya. Dia melirik pemuda di depannya dan berkata dengan suara rendah, Bing Hui, aku mungkin harus merepotkanmu kali ini. Kau harus memutuskan kultifasimu dan menyelinap ke alam bawah untuk mencari anggota klan yang memiliki akar dao leluhur abadi. Pupil mata pemuda itu sedikit mengerut saat mendengar hal ini, dan ia menampakkan ekspresi ragu-ragu. Dia adalah seorang jenius dengan bakat alami yang cukup bagus di klan hantu dunia lain. Dia adalah seorang kultifator alam penghancur surga setengah langkah saat dia lahir, dan dia telah maju ke alam penghancur surga setelah berkultifasi selama tiga era. Jika dia memutuskan kultifasinya dan jatuh dari alam penghancur surga, itu sama saja dengan memutuskan masa depannya, dan mustahil baginya untuk menghancurkan surga lagi di masa mendatang. Bagaimanapun, makhluk hidup di seratus wilayah di luar alam bawah terlalu kuat. Jika kultifasi mereka terlalu kuat, mereka akan ditolak oleh pohon primordial purba, dan mereka pasti akan mati begitu memasuki alam bawah. Jika seorang ahli alam penghancur surga ingin memasuki alam bawah, maka mereka harus memutuskan kultifasi mereka dan menurunkan kekuatan mereka hingga di bawah alam penghancur surga. Bing Hui. Jika kali ini kau membawa kembali anggota klan itu, aku berjanji akan menemukan cara untuk membangun kembali kultifasimu, dan aku akan menjadikanmu sebagai muridku dan fokus untuk membinamu. Raja Iblis S menyadari keraguan Bing Hui, dan dia berjanji dengan sungguh-sungguh. Bing Hui menunjukkan ekspresi terkejut saat mendengar ini. Raja Iblis S adalah salah satu dari tiga raja klan hantu dunia lain, dan dia memiliki status yang sangat tinggi. Selain itu, dia adalah satu-satunya raja di antara tiga raja yang tidak menerima murid. Sekarang, Raja Iblis S benar-benar akan membuat pengecualian dan mengambil seorang murid demi orang rendahan itu yang memiliki akar daul leluhur yang abadi, dan sudah jelas betapa pentingnya Raja Iblis S bagi orang rendahan itu. Bing Hui bersedia mencari anggota klan dengan akar daul leluhur abadi untuk tuanku. Bing Hui berbicara dengan sungguh-sungguh. Hahaha. Baiklah, Bing Hui, mulai sekarang kau akan menjadi muridku yang tertua, dan anggota klan dengan akar daul leluhur abadi yang kau temukan akan menjadi adik laki-lakimu. Namun, masalah ini sama sekali tidak boleh dipublikasikan. Jika klan lain tahu bahwa seorang jenius dengan akar daul leluhur abadi telah muncul di klan kita, mereka mungkin akan mencoba menyabotase kita. Hal ini hanya bisa dilakukan secara rahasia. Raja Iblis S berkata dengan suara rendah. Sesuai perintah tuanku, Bing Hui pasti tidak akan mengecewakanmu, dan aku akan mencari adik laki-lakiku, kata Bing Hui dengan hormat. Ambil jimat ini. Kau dapat memutuskan kultifasimu tanpa merasakan sakit saat menggunakan jimat ini. Terlebih lagi, efek sampingnya akan sangat berkurang, dan akan lebih mudah untuk pulih di masa mendatang. Raja Iblis S mengeluarkan jimat biru samar dan melemparkannya ke Bing Hui. Bing Hui sangat lugas, dan dia menggunakan jimat itu segera setelah dia menerimanya. Cahaya biru redup langsung menyelimuti Bing Hui, lalu Bing Hui menjerit kesakitan. 3438 Tatapan Raja Iblis S tampak tenang saat dia berkata, Bing Hui, kultifasimu telah jatuh ke alam penghancur surga setengah langkah, jadi kekuatan tempurmu seharusnya berada di sekitar wabah surga kelima dari lima wabah surga. Kekuatan seperti itu praktis tak terkalahkan di alam bawah. Saya harap Anda dapat membawa orang itu kepada saya sesegera mungkin. Bing Hui menghela nafas pelan sambil perlahan berdiri dan bertanya dengan suara pelan, Tuhanku, ada begitu banyak buah langit berbintang yang tumbuh di pohon langit berbintang purba. Buah langit berbintang manakah yang Anda rasakan memiliki akar dawa abadi dari saudara muda? Itu adalah buah langit berbintang yang sangat muda, dan terletak di bagian bawah pohon primordial-primordial. Jangan khawatir, aku akan memindahkanmu ke sana. Dengan kultifasimu saat ini, hukum surga di dalam buah langit berbintang itu tidak akan terlalu menolakmu. Kau akan bisa memasukinya. Ambillah token ini. Kau akan dapat merasakan orang yang memiliki akar dawa abadi melalui token ini. Raja Iblis S mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke Bing Hui. Dengan lambayan tangannya, gelombang energi teleportasi melonjak, dan Bing Hui menghilang di tempat. Semoga Bing Hui tidak mengecewakanku. Gumam Raja Iblis S dalam hati saat dia duduk di istana yang gelap. Di dalam wilayah Inang, Sakyamuni kembali sadar. Matanya kembali jernih, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang mengalir seperti air. Begitu akar daunnya berkembang menjadi sempurna, ia merasakan kekuatan misterius di dalam tubuhnya. Kekuatan misterius ini muncul secara tiba-tiba, dan menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya terus berubah dan mengalami lompatan kualitatif. Sakyamuni menunjukkan ekspresi gembira. Dia bisa merasakan bahwa evolusi daurutnya telah menyebabkan fisiknya mengalami transformasi substansial pada saat itu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan tempur Sakyamuni saat ini telah mengalami transformasi yang menggemparkan. Dia tahu bahwa kekuatannya telah jauh melampaui Heaven's Passage Master tahap akhir, dan dia dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Bahkan jika seorang Master Jalur Surga Puncak datang, Sakyamuni tidak akan takut padanya sama sekali. Dia tahu bahwa kekuatan tempurnya saat ini sebanding dengan seorang Master Jalur Surga Puncak, dan mungkin tidak ada kultifator di seluruh wilayah Surga Suanmi yang lebih kuat darinya. Pada saat itu, mata Sakyamuni berbinar dan tubuhnya memancarkan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata hantu, beraninya kau merebut posisi Master Sekte Sepuluh Seni. Kau benar-benar harus tahu kata-katamu sendiri. Sakyamuni melihat ke wilayah Bintang Sepuluh, dan dia menginjak tanah hutan-tanah. Adalah, terjemahan dan pegunungan Scarlet Mountain, dan pegunungan Scarlet Mountain Reach, hutan Scarlet. Indra telah menghancurkan Scarlet Mountain Villa hanya dengan satu tendangan. Hal ini membuat pasukan lain yang telah bergabung untuk mengepung Scarlet Mountain Villa gemetar ketakutan. Mereka bahkan lebih terkejut dan takut pada Indra. Apakah-apakah-apakah terjemahannya adalah apakah-apakah terjemahannya adalah Master? Sekte bagian Sekte apakah Sekte-Sekte itu? Ses, Sekte-Sekte. S.S. Guru. Akan tetapi, sebelum penjaga gerbang dapat mengatakan apapun lagi, tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Sakyamuni tidak mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, ia melangkah masuk ke dalam Sekte. Setiap kultifator yang muncul di depannya meledak menjadi kabut berdarah. Sakyamuni tidak mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, ia berjalan perlahan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Master Sekte, Sakyamuni telah menyebabkan pertumpahan darah. Tentu saja, Gosplume dan Zuawen waspada. Gosplume berjalan keluar bersama sekelompok petinggi. Zuawen, yang menyamar sebagai pria parubaya, mengikuti mereka secara diam-diam. Gosplume, kamu sudah dewasa. Beraninya kau merebut jabatan ketua Sekte saat aku tidak ada. Dan kalian semua, beraninya kalian menghianatiku secepat ini. Aku akan mengingat ini. Setelah aku menghancurkan Gosplume, kalian semua tidak perlu hidup lagi. Sakyamuni menatap Gosplume, lalu menatap para petinggi di belakang Gosplume. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Para petinggi Sekte itu semua menciut karena mereka semua takut dengan sakra. Huff, posisi Master Sekte adalah milikku. Kau, Sakyamuni, hanyalah bajingan yang datang entah dari mana. Selain itu, Master Sekte Sen sedang berada di puncaknya. Bagaimana mungkin dia meninggal tiba-tiba? Aku khawatir itu semua adalah ulahmu. Gosplume menatap dingin ke arah Sakyamuni. Dia mengeluarkan bendera formasi dan melemparkannya. Tiba-tiba, formasi agung di Sekte itu diaktifkan. Angin dan awan berubah, dan aura pembunuh yang mengerikan muncul. Dua belas hantu raksasa yang tampaknya mampu menembus langit dan bumi muncul di sekitar formasi agung itu. Itu adalah Twelve Heavenly Deity Right Array, sebuah array pembunuh kelas Heaven Ascension. Selain Twelve Heavenly Deity Right Array, array itu juga mengandung aura awan yang mengerikan yang dapat membunuh. Ada juga array pembunuh kelas Heaven Ascension, yaitu Ten Directional Cloud Annihilation Array. Ketika dua Skypiercing Killing Array muncul, para petinggi Sekte di samping Guiling sedikit tenang. Pandangan mereka tanpa sadar tertuju pada pria paru baya yang disamarkan oleh Zuowen. Setelah menghabiskan waktu bersama, mereka mengetahui bahwa lelaki setengah baya ini adalah seorang master formasi penusuk surga yang ditemui Ghost Lume kemudian. Dengan adanya seorang master formasi penembus langit yang mengawasi Sekte tersebut, sekuat apapun Sakyamuni, dia tetap akan menderita. Dua formasi penembus langit. Wajah sakra sedikit berubah karena dia merasa itu tidak masuk akal. Dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah dia meninggalkan Sekte, bukan hanya susunan Sekte yang berubah, tetapi juga dua susunan pembunuh tingkat Heaven Pass yang disusun ulang. Sungguh langkah yang hebat. Sakyamuni, apakah kamu masih tidak mau menyerah? Kau tidak akan menang melawan kedua formasi penusuk langit ini. Cibir Ghost Lume. Haha, hanya ada dua formasi penembus langit. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Sakyamuni tertawa terbahak-bahak saat aura kuat meledak dari tubuhnya. Kemudian, Sakyamuni bergerak, dan cahaya biru yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Sejak akar dao sakra berevolusi sepenuhnya, garis vertikal emas di antara alisnya telah berubah total. Garis itu berubah menjadi garis vertikal biru. Aura yang sebelumnya menyala-nyala telah berubah menjadi aura yang suram dan dingin. Seluruh auranya juga telah berubah total. Tentu saja, kekuatan Sakyamuni juga berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sakyamuni bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia melewati 12 bayangan penyihir leluhur dalam formasi 12 pengawas roh ilahi. Ketika Indra mendarat lagi di tanah, ke-12 hantu leluhur magi itu meledak, tersebar menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Formasi urait ilahi 12 pengawas telah dihancurkan dengan kekuatan kasar begitu saja. Pada saat ini, awan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya telah melonjak. Mereka berkumpul rapat seperti gelombang pasang dan menenggelamkan Sakyamuni. Mata Sakyamuni tampak dingin. Ia menghentakkan kakinya, dan rambutnya yang panjang berkibar seperti jarum panjang. Kemudian, aura dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Awan niat membunuh di sekeliling semuanya membeku menjadi kabut es, lalu pecah menjadi pecahan es. Pada saat ini, Ghost Lume dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Sakyamuni begitu hebatnya sehingga dia dapat menghancurkan sebuah formasi hanya dengan satu gerakan. Dia hanya menggunakan dua gerakan untuk menghancurkan dua susunan besar itu. Ini terlalu kuat. Zuawen, yang bersembunyi di antara para petinggi sekte, tak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. 3439 Tuan Sakyamuni, apakah Anda sudah berhasil mencapai tahap akhir Tuan Empyrean? Seseorang di eselon atas bertanya dengan suara lemah, tubuhnya gemetar dan ekspresinya panik. Huff, Tuan ini memang telah berhasil, tetapi kalian semua telah mengecewakanku. Bagaimana kalian bisa menghianatiku begitu cepat? Sakyamuni mencibir. Tuan Sakyamuni, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ghost Lume yang memaksa kami. Hati kami selalu bersama Anda, Tuanku. Beberapa anggota tingkat atas sekte itu meninggalkan tim Ghost Lume dan mendekati Sakyamuni. Dengan senyum penuh kemenangan di wajah mereka, mereka mulai menunjukkan kesetiaan mereka kepada Sakyamuni. Ekspresi Ghost Lume berubah. Anggota tingkat atas yang telah pergi semuanya cukup kuat dan berada di peringkat atas sekte, tetapi mereka menghianatinya begitu cepat. Terlebih lagi, ia menemukan bahwa beberapa anggota tingkat atas tim juga gempar, mata mereka berbinar. Jelas, mereka telah terintimidasi oleh kekuatan Sakyamuni dan mulai panik. Percikan. Percikan. Tiba-tiba, anggota tingkat atas sekte yang telah mendekati Sakyamuni memperlihatkan ekspresi ketakutan saat mereka sampai di sisi Sakyamuni. Kemudian, mereka meledak menjadi awan kabut berdarah, tidak dapat mati lagi. Tuanku tidak suka menerima pengkhianat. Karena kau telah mengkhianatiku sekali, hanya kematian yang menantimu. Tidak ada gunanya menyesalinya. Sakyamuni sangat mendominasi. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan sorot matanya yang penuh kesombongan, dia menghabisi para anggota tingkat atas itu dengan lambayan tangannya. Anggota tingkat atas yang tersisa dari tim Ghost Lume gemetar saat melihat nasib orang-orang itu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berhubungan dengan Sakyamuni. Ghost Lume, kemarilah dan terimalah kematianmu. Sakyamuni melirik Ghost Lume, wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia tentu saja melihat bahwa kultivasi Ghost Lume hanya di alam dewa penciptaan. Di matanya, tingkat kultivasi ini adalah eksistensi seperti semut. Dia sama sekali tidak mempedulikannya. Ghost Lume sangat tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sakyamuni, aku tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapimu. Temanku secara alami akan melenyapkanmu untukku. Namun, Sakyamuni tertawa dengan arogan. Ia menatap Ghost Lume seolah-olah ia adalah seorang idiot dan berkata, kau benar-benar tahu bagaimana cara menyombongkan diri. Namun, aku tidak punya kesabaran untuk bicara omong kosong denganmu. Mati saja. Tidak sabar, Sakyamuni mengulurkan tangan kanannya dan meraih Ghost Lume. Para petinggi sekte yang berdiri di belakang Ghost Lume berhamburan seperti burung dan binatang buas saat melihat serangan Sakyamuni. Hanya Ghost Lume dan Zuawan, yang menyamar sebagai pria parubaya, yang tersisa. Zuawan melangkah maju dan melancarkan pukulan. Pukulan ini langsung meletus dengan seluruh kekuatan tubuh suci pangu. Permukaan tinjunya memancarkan cahaya yang berkilau dan tembus pandang. Sangat terang dan tanpa cacat seperti batu giyok. Sakyamuni awalnya tidak peduli, tetapi saat dia merasakan pukulan Zuawan, ekspresinya berubah. Ledakan. Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, meledak dengan energi yang mengerikan. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Sakyamuni mengerutu. Telapak tangan kanannya meledak dan darah berceceran. Dia terus mundur. Di sisi lain, Zuawan berdiri di tempat, tak bergerak. Tatapannya tenang. Keduanya saling serang dengan kecepatan kilat. Zuawan tak tergoyahkan seperti gunung, sementara telapak tangan kanan Sakyamuni hancur. Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Tatapan mata Zuawan menjadi serius. Dia merasa telah meremehkan Sakyamuni. Baru saja, Sakyamuni belum menggunakan kekuatan penuhnya. Itu hanya serangan biasa, tetapi dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Awalnya dia mengira akan langsung menghancurkan kekuatan penuh Sakyamuni. Dia tidak menyangka hanya akan meledakkan salah satu telapak tangan Sakyamuni. Lagipula, luka Sakyamuni tidak terlalu serius. Hal ini membuat Zuawan merasa sangat serius. Ia tahu bahwa Sakyamuni bukanlah seorang ahli alam surga tingkat akhir biasa. Ia sudah sebanding dengan ahli alam surga tingkat puncak seperti wusenya dari ras penyihir. Saat itu, meskipun Zuawan mengandalkan tubuh suci pangu untuk sepenuhnya menekan wusenya, ia tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya membunuh wusenya. Pada akhirnya, ia harus bergantung pada tubuh suci pangu untuk membunuh wusenya. Dan kekuatan tempur Sakyamuni ini sangat kuat. Hal ini membuat Zuawan sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa dia tidak bisa ceroboh dalam pertempuran dengan Sakyamuni. Kerumunan di sekitarnya terdiam. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuawan dengan tidak percaya. Sakyamuni datang dengan kekuatan yang luar biasa. Ia telah menembus dua susunan alam lintasan surga. Ia sangat kuat. Mereka mengira tidak ada seorang pun di sekte mayat Yin 10 tertinggi yang dapat menandinginya. Namun, pria parubaya yang biasa-biasa saja di samping Gosplume ini tiba-tiba mengeluarkan kekuatan tempur yang hebat. Ia beradu dengan Sakyamuni, menghancurkan telapak tangan Sakyamuni. Di dalam sekte Yin Kors dari 10 Absolut, orang-orang yang awalnya panik semuanya merasa lega. Mereka tahu bahwa Guiling memiliki ahli yang kuat di sisinya, dan dia benar-benar tidak perlu takut pada sakra. Siapa kamu? Sakyamuni menatap Zuawan dengan ekspresi jelek. Ia melihat ke atas dan ke bawah. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa bahwa pria parubaya di depannya memberinya perasaan yang sangat familiar. Pada saat ini, tangan kanan Sakyamuni yang hancur berangsur-angsur pulih. Akhirnya, menjadi tangan yang utuh. Zuawan mengamati pemandangan ini dengan saksama. Dia sudah lama tahu bahwa kemampuan pemulihan Sakyamuni sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Kemampuan pemulihan tubuh suci pangunnya sudah cukup abnormal. Namun jika seperti kemampuan Sakyamuni untuk segera pulih, Zuawan jelas tidak dapat dibandingkan. Zuawan sangat terkejut. Tubuh macam apa yang dimiliki Sakyamuni. Ia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dulu, bahkan jiwanya telah hancur, tetapi ia masih bisa hidup kembali. Sekarang, kemampuan pemulihannya bahkan lebih mengerikan. Hal ini membuat Zuawan merasa itu tidak masuk akal. Siapa saya tidaklah penting. Yang penting kau telah masuk tanpa izin ke Sekte Yin Kors 10 Ekstrim, jadi aku akan mengambil nyawamu. Zuawan tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan Sakyamuni. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya sebening kristal. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, Zuawan melesat keluar dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan Sakyamuni. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Seluruh tubuh Zuawan berkilau dan tembus pandang, sementara tanda vertikal biru di antara alis sakra berkedip-kedip dan memancarkan sinar biru. Setiap kali mereka bertabrakan, seolah-olah langit dan bumi runtuh. Sungguh sangat mengerikan. Akan tetapi, Sakyamuni sangat cemberut karena ia telah ditekan sejak awal. Semakin dia melawan, semakin dia ketakutan. Tubuh pria parubaya di depannya begitu menakutkan hingga di luar imajinasinya. Dia begitu kuat hingga dia benar-benar tertekan. Tak lama kemudian, tubuh Sakyamuni dipenuhi luka. Darah berceceran di mana-mana, dan rambutnya berantakan. Ia tampak sangat menyedihkan. Bahkan ada suatu ketika Zuawan menemukan kelemahan dalam pembelaan Sakyamuni dan merobek salah satu lengannya. Namun, fisik sakra sungguh sangat mengerikan. Lengan yang terkoyak itu justru tumbuh kembali hanya dalam waktu 10 tarikan napas. Namun, Zuawan dapat melihat bahwa Sakyamuni membutuhkan banyak energi untuk menumbuhkan kembali lengannya yang terputus. Setelah setiap lengan yang terputus tumbuh kembali, kekuatan tempur Sakyamuni menurun. Kemudian, ia akan diserang oleh Zuawan dengan sekuat tenaga. Ia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wah! Sosok itu jatuh dari udara dan menghantam tanah, menciptakan kawah dalam berbentuk manusia. Di sekte mayat yin dari 10 ekstrim, semua orang tanpa sadar melihat ke kawah. Mereka melihat Sakyamuni terbaring menyedihkan di kawah. 3.440 Sang sakra merasa sangat terhina. Ia benar-benar dikalahkan oleh seorang pria parubaya yang tidak disebutkan namanya di depan mata banyak orang dari sekte mayat yin 10 ekstrim. Terlebih lagi, ia telah direndahkan hingga ke kondisi yang menyedihkan. Pada saat yang sama, hati Sakyamuni dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Pria parubaya ini begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkannya sepenuhnya. Sakyamuni tahu bahwa jika ia terus bertarung, ia hanya akan kelelahan dan mati, jadi ia memutuskan untuk mundur. Dia tahu betul bahwa akar taunya telah berkembang dengan sempurna, dan potensi masa depannya tidak terbatas. Kecepatan kultifasinya akan semakin cepat. Asalkan diberi cukup waktu, dia pasti bisa melampaui pria parubaya ini. Saat waktunya tiba, dia pasti bisa mengalahkannya. Namun kini, ia tahu bahwa dirinya tidak sekuat pria ini. Jika ia terus bertarung, ia hanya akan berada pada posisi yang kurang memuntungkan, jadi ia memutuskan untuk mundur. Kalian semua sangat hebat. Tunggu aku meningkatkan kultifasiku, lalu aku akan datang lagi. Pada saat itu, kalian semua akan mati. Tidak seorang pun akan dibiarkan hidup. Sakyamuni berkata dengan garang dan mengeluarkan artefak terbang dewanya, berniat untuk melarikan diri. Namun, begitu artefak terbang dewa miliknya dilepaskan, artefak itu ditusuk oleh pedang api guntur. Kemudian, artefak terbang dewa itu meledak dengan energi api guntur. Sakyamuni tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena energi tersebut. Dengan erangan teredam, ia terlempar dan jatuh ke tanah, memuntahkan setegup darah. Bahkan melarikan diri pun terdengar sangat bermartabat. Apakah kamu akan mati jika tidak pamer? Pedang api petir itu melesat lewat dan melayang tak jauh dari Sakyamuni. Xiaohei duduk di gagang pedang itu, cakar-cakar kecilnya saling bersilangan. Ia memandang Sakyamuni dengan jijik. Sakyamuni tidak berbicara. Tanda biru di antara kedua alisnya tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya biru melesat keluar. Seketika, ruang di depannya terpelintir, dan sebuah terowongan biru muncul. Sakyamuni terjun ke dalam terowongan. Ekspresi Zuowen sedikit berubah. Ia ingin menghentikan sakra, namun sayangnya, gerakan sakra terlalu berlebihan dan sosoknya sudah menghilang ke dalam lorong. Tatapan mata Zuowen dingin dan suram. Dia segera mengeluarkan anak panah Dewa Houyi dan busur Dewa Houyi, lalu melepaskan tiga anak panah. Ketiga anak panah Dewa itu melesat keluar dengan cahaya berdarah yang menyala-nyala, dan sebelum lorong itu tertutup, semuanya menyerbu ke bagian dalam lorong itu. Kemudian, jeritan Sakyamuni terdengar dari dalam terowongan. Panah ilahi Houyi, kau, Zuowen, Sialan, seharusnya aku memikirkanmu lebih awal. Sialan kau, Zuowen, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Setelah teriakan itu, Sakyamuni mengenali panah ilahi milik Zuowen dan mulai mengancamnya. Kemudian, lorong itu tertutup sepenuhnya. Zuowen tiba di lorong itu, membentuk segel dengan kedua tangan, dan memanfaatkan energi ruang, waktu, dan takdir untuk segera menyimpulkan lokasi lorong itu. Kemudian, Zuowen langsung menggunakan Fate Space Time Kill. Sebuah sungai ungu misterius mengalir keluar dari kekosongan di belakangnya, secara paksa membuka terowongan ruang waktu yang telah dibuka Sakyamuni. Gosplume, kelola sekte Yin Kors 10 ekstremitas dengan baik. Jika ada yang tidak patuh, bunuh mereka. Setelah Zuowen memberi Gosplume perintah terakhirnya, dia menghilang ke dalam terowongan ruang waktu. Sebagian besar kultifator di sekte mayat Yin 10 ekstremitas telah mendengar kata-kata Zuowen. Beberapa dari mereka, yang sudah tidak sabar untuk bergerak, merasa hati mereka menjadi dingin. Mereka tidak berani berpikir lebih jauh. Aku tidak menyangka itu adalah Zuowen. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sudah mati? Dan bagaimana dia bisa begitu kuat? Sakyamuni, yang melarikan diri di terowongan ruang waktu, memiliki ekspresi jelek, tetapi lebih dari itu, dia terkejut. Dia pernah mendengar tentang rune naga di domain Eldridge dan menduga bahwa rune naga itu adalah Zuowen yang menyamar. Dia mengira Zuowen benar-benar telah menghancurkan dirinya sendiri dan mati di alam Eldridge dari alam Eldridge. Dia tidak menyangka bahwa Zuowen masih hidup, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada dirinya. Sakyamuni merasa ini tidak masuk akal. Ia sangat menyadari situasinya sendiri. Akar dao sempurna yang melampaui tingkat surga dan fisik misterius memungkinkan kecepatan kultifasinya menjadi sangat cepat. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, kultifasinya telah maju pesat, mencapai tahap akhir alam kenaikan surga. Kecepatan kultifasi ini tak tertandingi di seluruh alam semesta. Itu terlalu cepat. Namun kini, Sakyamuni menyadari bahwa ia telah bertemu dengan lawan yang sepadan. Setiap kali Zuowen muncul di hadapannya, ia mampu menunjukkan kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Itu seperti kutukan. Gemuruh. Tiba-tiba, Sakyamuni merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat dan mengerikan di belakangnya. Ia nyaris tidak berhasil menghindarinya, tetapi guncangan susulan itu masih mengenai tubuhnya, menyebabkan ia memuntahkan seteguk darah. Persepsi ilahi Sakyamuni memindai beberapa ribu meter di belakangnya. Dia melihat sosok Zuowen, dan ekspresinya langsung menjadi tidak sedap dipandang. Orang ini benar-benar berhasil memasuki lorong spasial ini. Sial. Ada kepanikan di mata Sakyamuni, dan dia mulai mati-matian meningkatkan kecepatannya untuk melarikan diri. Sayangnya, kecepatan Zuowen tidak kalah sama sekali dengan Sakyamuni, dan dia sering melancarkan serangan untuk menghalangi Sakyamuni dan memperburuk luka Sakyamuni, menyebabkan kecepatannya menjadi jauh lebih lambat. Sakyamuni merasa sangat sedih. Ia tidak hanya harus melarikan diri seperti anjing liar, tetapi ia juga harus menanggung serangan memalukan dari Zuowen. Ia sangat marah. Namun, dia tidak berani kembali untuk melawan Zuowen karena Zuowen terlalu menakutkan. Bukankah dia akan mencari kematian jika dia kembali untuk melawan Zuowen? Tepat saat Zuowen dan Sakyamuni melarikan diri, sebuah sosok muncul di perbatasan alam semesta tempat mereka berada. Itu adalah seorang pemuda berwajah pucat yang mengenakan baju besi es. Pemuda itu memegang sebuah token di tangannya. Token di tangannya memancarkan cahaya biru redup, dan cahaya biru itu menyatu menjadi garis yang mengarah ke arah tertentu seolah-olah mengarahkannya ke arah yang benar. Sepertinya adik laki-lakiku ada di arah ini. Aku harus menjemputnya. Selama aku bisa membawa adik junior kembali ke suku hantu alternatif, aku bisa resmi menjadi murid Raja Iblis Es. Masa depanku tak terbatas. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia adalah Bing Hui, salah satu dari tiga raja suku hantu alternatif, dan telah dikirim oleh Raja Iblis Es untuk menjemput Sakyamuni. Namun, tingkat energi di alam bawah ini terlalu rendah. Bahkan dengan kultifasiku yang memisahkan diri, aku hanya memiliki kekuatan kelima dari lima devas decai. Aku masih merasa seperti ditolak, dan aku bahkan tidak dapat menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Aku benar-benar membenci ruang tingkat rendah seperti ini. Bing Hui mengerutkan kening. Dia sangat tidak puas dengan bagian alam semesta ini. Lupakan saja, kita cari adik junior dulu. Asal aku bisa menemukan adik junior, aku bisa meninggalkan tempat tercela ini secepatnya. Bing Hui menghentakkan kaki kanannya, dan sekelilingnya memancarkan cahaya biru samar. Dia menghilang dari tempatnya berdiri. Sakyamuni, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Lebih baik kau menyerah saja. Kalau kau terus mengejarku seperti ini, kau pasti akan kelelahan sampai mati. Zua Wen dengan santai mengikuti di belakang Sakyamuni. Ia melancarkan serangan yang mengenai tubuh Sakyamuni. Serangan itu menyebabkan Sakyamuni muntah darah, dan ekspresinya sangat muram. Seorang pejuang lebih memilih kematian daripada penghinaan. Zua Wen, aku akan melawanmu sampai mati.